PENDIKAN KOPASUS PALING MENGERIKAN DI NUSA KAMBANGAN Menjadi anggota komando pasukan khusus, TNI Angkatan Darat menjadi kebanggaan bagi setiap prajurit TNI Angkatan Darat. Bangga menjadi anggota KOPASUS TNI Angkatan Darat karena untuk masuk harus melewati seleksi yang sangat berat. Tidak semua prajurit TNI Angkatan Darat bisa masuk KOPASUS. Buktinya dalam sebuah seleksi, calon prajurit KOPASUS yang awalnya 6.400 orang berkurang menjadi 2.500 orang. Sehingga ada sekitar 3.900 prajurit yang tidak lulus. Setelah lulus, calon komando KOPASUS akan mengikuti serangkaian pelatihan yang tidak mudah, mendaki gunung, menjelajah hutan, hingga berenang menyeberangi Nusa Kambangan. Tahap akhir pendidikan komando KOPASUS di Nusa Kambangan itulah yang paling mengerikan. Sehingga dikenal Minggu Neraka. Seperti inilah beratnya seleksi untuk menjadi prajurit komando pasukan khusus. KOPASUS merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Kemampuan khusus yang dimiliki anggota KOPASUS antara lain bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Diketahui dalam sejarah KOPASUS, Kesatuan Barit Merah TNI Angkatan Darat ini pernah melakukan seleksi ulang hingga membuat lebih dari 3.000 prajuritnya dinyatakan tidak lulus. Dilansir dari buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, Karya Hindru Subroto Saat itu KOPASUS memang tengah melakukan perampingan organisasi besar-besaran, sehingga diadakan seleksi yang berat. Seleksi yang berat itu membuat prajurit KOPASUS yang awalnya 6.400 orang berkurang menjadi 2.500 orang, sehingga ada sekitar 3.900 prajurit yang tidak lulus. Prajurit KOPASUS, Sintong Panjaitan, bercerita betapa beratnya seleksi saat itu diadakan di Sukabumi, menilai kemampuan fisik, mental, dan kecerdasan para prajurit KOPASUS. Di antara kegiatan latihan itu harus menyeberangi berbagai jurang untuk latihan fisik dan mental, kurang waktu untuk tidur, dan istirahat selama satu minggu, serta membaca peta dan situasi untuk uji kecerdasan, tulis Hindru Subroto berdasarkan kesaksian Sintong. Dalam berbagai seleksi itu, pasukan yang lulus hanya sekitar 2.500 orang. Mereka yang lulus tentu saja boleh tetap mengenakan barit merah, sedangkan yang tidak lulus akan ditempatkan ke dalam satuan barit hijau atau kostrat. Pergantian barit itu tentu saja menimbulkan protes dari mereka yang harus mengganti barit merah ke hijau. Satu bentuk protesnya adalah melepaskan sejumlah tembakan. Mereka merasa masuk TNI karena ingin menjadi anggota KOP barit merah dan tidak bisa menerima kenyataan harus melepaskan barit merah. Di samping, sudah bersumpah setia untuk menjadi pasukan komando, tulis Hindru, yang menirukan kembali kesaksian Sintong Panjaitan. Sintong pun menilai mereka yang protes melalui pelepasan tembakan memang sudah tak pantas di Kopassur. Tindakan itu sudah melanggar disiplin militer yang patuh dan taat pada pimpinan. Oleh karena itu, Sintong Panjaitan pun meminta polisi militer Angkatan Darat untuk menanganinya. Sintong Panjaitan, meski demikian, upacara penggantian barit pun pada akhirnya tetap dilakukan. Upacara tersebut dilakukan di Karyanggo, sekitar 23 km dari Makassar. Mereka yang tidak lulus ujian tersebut berdiri tegak dalam barisan. Sebelum upacara dimulai, mereka sudah memasukkan barit hijau ke dada di bagian dalam kemeja, tulis Hindru Subroto berdasarkan pengakuan Sintong Panjaitan. Selanjutnya, terdengar abak-abak penggantian barit. Mereka serentak menunduk mengambil barit hijau dari kemejanya. Lalu mengenakan ke kepalanya dan memasukkan barit merah ke kemejanya. Menurut Sintong Panjaitan, saat itu suasana sangat mengharukan dan beberapa anggota meneteskan air mata. Sintong merasa sangat terharu menyaksikan upacara itu. Ia mencatat, di antara mereka yang mengganti barit itu, ada perwira berpangkat kolonel, Redkoll, dan Mayor. Walaupun sebenarnya mereka lebih suka tetap di barit merah, tulis Hindru Subroto. Ngerinya pelatihan prajurit Kopassus pantas jadi pasukan elit tahap akhir dijuluki Minggu Neraka. Kopassus adalah pasukan elit yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus, di antaranya adalah Operasi Penumpasan DI atau TII, Operasi Militer PRRI atau Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dewikora, Penumpasan Gerakan 30 September atau PKI, Pepera di Irian Barat, Operasi Seroja di Timur-Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang, Thailand, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Operasi Pembebasan Sandera perampok Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Menjadi anggota Kopassus merupakan kembanggaan bagi setiap pasukan TNI Angkatan Darat, tak sembarangan tentara yang bisa bergabung dengan Kop Barit Merah. Pasalnya, untuk menjadi prajurit Kopassus bukan hal yang mudah. Prajurit Kopassus adalah sosok pilihan yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata karena kerap mendapatkan penugasan sulit di berbagai daerah. Setiap prajurit dinyatakan lulus melewati werving atau serangkaian tes kesehatan, fisik, akademi, dan psikologi. Setidaknya, calon anggota Kopassus harus bisa lari 2,4 km dengan waktu 12 menit, 40 kali push-up dalam semenit, tidak takut ketinggian, dan lainnya. Untuk mendapatkan barit merah dan berepet komando kebanggaan Kop tersebut, prajurit harus melewati pelatihan khusus yang nyaris melewati kemampuan batas manusia. Satuan Kopassus saat perade pasukan dan alat utama sistem pertahanan pada Geladi Bersih Upacara Hari Ulang Tahun ke-72 TNI di Dermaga PT Indahkiat, Cilegon, Banten, Selasa 3 Oktober 2017. Dalam buku yang berjudul Pramono Edi Wibowo dan Cetak Biru Indonesia ke Depan yang diterbitkan Coil Kita Publishing 2014. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jendral Pur Pramono Edi Wibowo membeberkan pengalamannya saat mengikuti latihan Kopassus di lansi dari weekend grup tribunjatim.com Berikut tahapan latihan prajurit Kopassus Pemusatan Pelatihan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus Batu Jajar, Bandung Di sini, talon prajurit komando dilatih keterampilan dasar seperti menembak, taktik, dan taktik tempur operasi rit, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat, dan berbagai keterampilan lain. Sedangkan tahap kedua adalah tahap hutan gunung yang diadakan di Citatah, Bandung. Tahap ini, para calon prajurit komando berlatih untuk menjadi pendaki serbu, penjejakan, anti penjejakan, surpipal di tengah hutan. Dalam pelatihan surpipal, calon prajurit komando harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Dengan latihan ini, prajurit komando harus bisa membedakan tumbuhan yang beracun dan dapat dimakan dan juga mampu berburu binatang liar untuk mempertahankan hidup. Tahap latihan hutan gunung diakhiri dengan Long Maj dari situ Lembang ke Celacap dengan membawa amunisi, tambang peluncur, senjata, dan perlengkapan perorangan. Selanjutnya, calon prajurit komando berinfiltrasi melalui rawa laut. Di tahapan ini, materi latihan meliputi navigasi laut, surpipal laut, pelolosan, renang ponco, dan pendaratan menggunakan perahu karet. Para calon prajurit komando harus mampu berenang melintasi selat dari Celacap ke Nusa Kambangan. Latihan di Nusa Kambangan merupakan latihan tahap akhir. Oleh karena itu, ada yang menyebutnya sebagai Minggu Neraka. Yang paling berat materi latihan, pelolosan, dan kem tawanan. Dalam latihan itu, para calon prajurit komando dilepas pagi hari tanpa bekal. Dan paling lambat pukul 10 malam sudah harus sampai di suatu titik tertentu. Selama pelolosan, si calon harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Dalam pelolosan itu, kalau siswa sampai tertangkap, maka itu berarti neraka baginya. Karena dia akan diinterogasi layaknya dalam perang. Para pelatih yang berperan sebagai musuh akan menyiksa prajurit malang itu untuk mendapatkan informasi. Dalam kondisi seperti itu, si prajurit harus mampu mengatasi penderitaan. Tidak boleh membocorkan informasi yang dimilikinya. Untuk siswa yang tidak tertangkap bukan berarti mereka lolos dari neraka. Pada akhirnya, mereka pun harus kembali ke kem untuk menjalani siksaan. Selama tiga hari, siswa menjalani latihan di kem tawanan. Dalam kem tawanan ini, semua siswa akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Beratnya pesaratan untuk menjadi prajurit kopasus dapat dilihat dari standar calon untuk bisa mengikuti pelatihan. Nilai standar fisik untuk prajurit non-komando adalah 61. Namun, harus mengikuti tes prajurit komando. Nilainya minimal harus 70. Begitu juga kemampuan menembak dan berenang non-stop sejauh 2000 meter.